Baik kita beralih ke informasi kuliner pemirsa, kuliner bakso berisi daging sapi atau telur mungkin sudah biasa. Nah di Bojonegoro, Jawa Timur ada bakso isi kurma. Sensasi pedas dan gurihnya bakso bercampur dengan manis legitnya kurma. Pebuat warung ini banyak di buruk pecinta kuliner bakso. Bakso biasanya berisi daging sapi atau telur ya pemirsa. Namun lain dengan warung bakso pita-pitu di Bojonegoro, Jawa Timur ini. Di sini bakso diisi dengan kurma. Menu bakso kurma ini sengaja dibuat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Berbuka dengan yang manis ya, maka dari itu kita mempersiapkan momen Ramadan itu dengan menjadikan bakso kurma sebagai bakso andalan kita saat bulan puasa nanti. Sekilas bakso kurma ini tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Namun jika bakso dibelah, baru terlihat buah kurma ada di dalamnya. Sensasi lezatnya kuah bakso yang pedas dipadu dengan manisnya buah kurma membuat pengunjung ketagihan. Rasanya enak, agak manis-manisnya gimana gitu. Apalagi ini menjelang bulan puasa ya, cocok sekali buat berbuka puasa. Harganya pun cukup terjangkau. Hanya dengan 12 ribu rupiah, Anda sudah bisa menikmati bakso kurma yang memiliki cita rasa tinggi. Bagaimana Anda tertarik untuk mencicipi bakso kurma? Dari Bujur Nugoro, Jawa Timur, Deddy Mahi, AI News melaporkan.